Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaupun anak-anak Kita jumpa lagi dengan Usada Elita Salam Pembelajaran Matematika Pada materi kali ini Usada akan terangkan tentang Kelipatan persekutuan terkecil Atau yang disebut dengan KPK Kujuan pembelajaran Yaitu kita akan memahami Tentang kelipatan persekutuan terkecil Atau yang disebut dengan KPK Kelipatan persekutuan terkecil Atau KPK adalah Dua bilangan yang merupakan Kelipatan persekutuan Bilangan-bilangan tersebut Yang nilainya paling kecil Contoh soal Tentukan kelipatan persekutuan terkecil Dari bilangan 4 dan 6 Kita dapat menggunakan 3 cara Cara pertama Dengan cara mengalikan Kelipatan dari angka 4 Yaitu 4 x 1 4 x 2 8 4 x 3 12 4 x 4 16 Dan seterusnya Kelipatan dari 6 Juga sama Kita kalikan 6 x 1 6 x 2 12 6 x 3 18 Dan seterusnya Jadi Kelipatan persekutuan Dari 4 dan 6 Adalah Sudah ditandai Merah sama Ada angka 12 24 36 Yang angkanya sama Tetapi Kita mencari Kelipatan persekutuan Terkecil Kita cari Angka pertama Yang kembar Atau angka yang pertama Yang sama Dari Kelipatan tersebut Maka menghasilkan Angka 12 Jadi KPK Dari 4 dan 6 Adalah 12 Cara kedua Yaitu Menentukan Kelipatan persekutuan Terkecil Dari bilangan 4 dan 6 Menentukan KPK Dengan cara Faktorisasi prima Dengan Membuat Pohon faktor Seperti pada Gambar 4 Kita bagi Angka 2 Karena bisa Dibagi 2 Jadi 4 dibagi 2 Sama dengan 2 Kita tulis Di sebelah sini Umpamanya Kalau tidak bisa Dibagi 2 Kita bagi 3 Bagi 4 Dan seterusnya Karena ini bisa Dibagi 2 Jadi dibagi 2 Dulu Kemudian Dengan 6 6 bisa dibagi 2 6 dibagi 2 Sama dengan 3 Faktorisasi prima Dari 4 Adalah 2 Dikali 2 Atau 2 pangkat 2 Kemudian 6 Faktorisasi primanya 2 x 3 Cara menentukan KPK Yaitu Kita cari Kelipatan Yang sama Yang terkecil Maka Menghasilkan Angka 2 Menentukan Kelipatan Persekutan Terkecil Dari bilangan 4 dan 6 Cara ketiga Menentukan KPK Dengan Pembagian Bersama Dari kedua Bilangan Kita bikin Namanya Pembagian Seperti ini 4 Sebelah kanan Dan sebelah kiri Adalah Angka 6 Kita bagi Angka 2 Terlebih dahulu 4 dibagi 2 Sama dengan 2 6 Dibagi 2 Sama dengan 3 Kemudian Kita bagi lagi 2 Masih bisa kan 2 dibagi 2 Sama dengan 1 3 dibagi 2 Tidak bisa Tetap ditulis Angka 3 Di sini Kemudian Biar Angkanya Menjadi Angka 1 Maka Kita bagi Angka 3 1 dibagi 3 Tidak bisa Tetap ditulis Seperti ini 3 dibagi 3 Sama dengan 1 Pembagian Bersama Dari kedua Bilangan Tersebut Adalah 2 Dikali 2 Dikali 3 2 Dikali 2 Berapa 4 4 Dikali 3 Sama dengan 12 Sehingga KPK dari Angka 4 Dan 6 Adalah Angka 12 Ini Ustazah Contoh Tentukan KPK Dari Angka 8 Dan 12 Kita cari Kelipatan Dari Angka 8 Dengan Mengalihkan 8 x 1 8 8 x 2 16 8 x 3 24 Kita hitung Dan Seterusnya Kemudian Kelipatan Dari 12 Juga Sama Mengalihkan 12 x 1 12 x 2 24 Dan Seterusnya Kita cari Angka Yang Kembar Pertama Yaitu KPK dari 8 Dan 12 Sudah Ketemu Beri Tanda Merah Sama Osada Berarti KPK dari 8 Dan 12 Adalah 24 Cara Kedua Yaitu Dengan Faktorisasi Prima Yaitu Kita cari Dengan Cara Membuat Pohon Faktor Seperti Pada Gambar 8 Dibagi 2 Sama Dengan 4 4 Dibagi 2 Sama Dengan 2 Maka Faktorisasi Prima Dari Angka 8 Adalah 2 Dikali 2 Dikali 2 Atau 2 Pangkat 3 Kemudian Kita cari Pohon Faktor Dari Angka 12 12 Dibagi 2 Sama Dengan 6 6 Dibagi 2 Sama Dengan 3 Maka Faktorisasi Prima Dari Angka 12 Adalah 2 Dikali 2 Dikali 3 Atau Kita singkat Menjadi 2 Pangkat 2 Dikali 3 Sehingga KPK Dari 8 Dan 12 Kita cari Angka Yang Terbesar Dari Pangkat Tersebut Karena Ada Kembar 2 Pangkat 3 Sama 2 Pangkat 2 Kita cari Angka Yang Pangkat Terbesar 2 Pangkat 3 Dikali Angka 3 2 Pangkat 3 Sama 2 Dikali 2 Dikali 2 Sama Dengan 8 8 Dikali 3 Sama Dengan 24 Cara Ketiga Yaitu Dengan Cara Pembagian Bersama Kedua Bilangan 8 Kemudian 12 Kita Bagi 2 Dulu Ya Jika Tidak Bisa Dibagi 2 Dibagi 3 Tidak Bisa Lagi Dibagi 4 Dan Seterusnya Karena Bisa Dibagi 2 Langsung Kita Bagi 2 8 Dibagi 2 Sama Dengan 4 12 Dibagi 2 6 Kemudian Kita Bagi Lagi Sampai Hasilnya 1 4 Dibagi 2 Sama Dengan 2 Kemudian 6 Dibagi 2 Sama Dengan 3 Kita Bagi Lagi Dibagi 2 2 Dibagi 2 Sama Dengan 1 3 Dibagi 2 Tidak Bisa Jadi Ditulis Angka 3 Tidak Usah Bingung Langsung Aja Ditulis Kemudian Kita Bagi Biar Angkanya 1 Maka Kita Bagi Angka 3 1 Dibagi 3 Tidak Bisa Langsung Saja Langkah 1 3 Dibagi 3 Sama Dengan 1 Jadi KPK Dari 8 Dan 12 Kita Yang Ujung Ini Kita Tulis 2 2 2 2 3 Atau 2 Pangkat Berapa Ini 3 Dikali 3 2 2 2 4 4 2 8 8 3 24 Hasilnya Sama Semua Kalian Bisa Menggunakan Cara Pertama Atau Cara Kedua Atau Cara Ketiga Yang Menurut Kalian Mudah Dipahami Oke Kita Tadi Sudah Belajar Menentukan Kelibatan Persekutuan Kegejaan Terima Kasih Semoga Kalian Dapat Memahaminya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kedua 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 Kedua